Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Duka penabuh gendang Saya bersaksi didik kempot orang baik. Dikutip dari Okezon, Jakarta. Kabar duga meninggalnya didik kempot mengungkap sosok Dori Haryanto. Atau biasa disapa, Dori Harsa. Dia adalah penabuh gendang yang kerap mengiringi penampilan didik kempot. Akun Instagram Dori Harsa dipanjirin di pon komentar saat ia mengungkapkan duka cita atas kepergian didik kempot. Postingan foto di Instagramnya dengan layar hitam tanpa gambar dan tanpa disertai caption. Hubungan Dori dan didik kempot memang layaknya seperti ayah dan anak. Tidak heran jika merasa sangat berduka hingga tak sanggup menuliskan kata-kata. Namun, dengan unggahan foto tersebut, para netizen memahami duka yang sangat mendalam yang sedang dirasakan Dori. Kesetiaan Dori kepada sang maestro ia tunjukkan dari panggung hingga pusaran. Hal itu tergambar dalam mengunggahan foto berikutnya. Foto makam mendiam didik kempot tak lama setelah prosesi pemakaman. Dalam foto tersebut, ia memberikan ucapan belasung kawan. Serta kata-kata haru yang menggambarkan perasaannya saat berada di pemakaman didik kempot. Sebelumnya, para setapan Dori Harsha memang sempat menjadi perhatian. Ketika ia beberapa kali manggung untuk mengiringi penampilan didik kempot. Bahkan, meski usianya masih sangat muda, ia tak pernah segan tampil dengan menggunakan base cup dan belangkon saat manggung bersama didik kempot. Para netizen berharap jika Dori bisa menjadi penerus didik kempot untuk terus melestarikan lagu-lagu pop jawa yang kini memang tengah dikemari para kaum milenial. Meninggalnya didik kempot tentu menyisakan banyak luka bagi Dori. Mengingat, belum lama ini Dori juga kehilangan sang ayah tercinta pada 5 April 2020 lalu. Kesetiaan tentu masih terisakan Dori. Terlebih, ia juga merupakan penganggung berat didik kempot sejak lama. Terima kasih telah menonton!